Apabila kita menemukan soal seperti ini maka kita harus mengetahui bahwa sin x ini sama saja dengan sin 180 min x dan juga sama dengan sin x ditambah k dikali 360 derajat dimana k itu adalah bilangan bulat. Kita juga harus mengetahui cos x ini sama dengan cos negatif x sama dengan cos x ditambah k dikali 360 derajat dimana k itu adalah bilangan bulat. Maka dari itu kita sudah bisa mengejakan soalnya dimulai dari yang A. A soalnya adalah 2 sin 2x akal 3 nya dipindahin ke kanan sehingga menjadi akal 3 lalu kita bagi 2 semuanya sehingga menjadi sin 2x sama dengan akal 3 per 2. Nah dari sini kita bisa mendapatkan 2 persamaan yaitu sin 2x sama dengan sin 60 derajat dan juga menurut aturan yang ini kita mendapatkan sin 2x sama dengan sin 180 derajat dikurang 60 derajat yaitu sin 120 derajat. Maka kita mendapatkan 2x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 360 derajat dimana k itu adalah bilangan bulat. Kita mulai dengan k sama dengan 0. Maka kita mendapatkan 2x sama dengan 60 derajat ditambah 0 atau x sama dengan 30 derajat. Lalu kita coba k sama dengan 1. Maka kita mendapatkan 2x sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat atau sama dengan 420 derajat. Maka kita mendapatkan nilai x sama dengan 210 derajat. Nah nilai k yang lain tidak akan menghasilkan hasil diantara batasan kita yaitu 0 sampai 2pi atau 180 derajat. Lalu untuk persamaan yang di kanan kita bisa mendapatkan 2x sama dengan 120 derajat ditambah k 360 derajat. Sama seperti yang di kiri kita coba k sama dengan 0 maka kita mendapatkan 2x sama dengan 120 derajat atau x sama dengan 60 derajat. Lalu untuk k sama dengan 1 maka kita mendapatkan 2x sama dengan 120 derajat ditambah 360 derajat yaitu 480 derajat. Maka kita mendapatkan x sama dengan 240 derajat. Maka dari itu kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya untuk yang A yaitu 30 derajat, 60 derajat, 210 derajat, dan juga 240 derajat. Kita lanjut ke soal yang B. Kita beri batas dulu antara soal A dengan B. Nah untuk soal yang B langsung saja kita mendapatkan cos 4x sama dengan akal 3nya kita pindahkan ke kanan lalu kita bagi 2 semuanya sehingga menjadi akal 3 per 2. Maka kita mendapatkan 2 persamaan yaitu cos 4x sama dengan cos 30 derajat dan juga sesuai dengan ini kita bisa mendapatkan cos 4x sama dengan cos negatif 30 derajat. Maka kita mendapatkan 2 persamaan yaitu cos 4x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Lalu untuk yang di kanan kita mendapatkan 4x sama dengan negatif 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah untuk yang di kiri pertama kita coba dulu untuk k sama dengan 0 maka kita mendapatkan 4x sama dengan 30 derajat. Artinya kita mendapatkan x sama dengan 7,5 derajat. Lalu untuk k sama dengan 1 kita bisa mendapatkan 4x sama dengan 390 derajat. Atau kita mendapatkan x sama dengan 97,5 derajat. Jika kita memasukkan nilai k yang lain maka akan diluar interval yang diberikan. Untuk soal yang di kanan kita mencoba dulu dari k sama dengan 1 karena apabila k sama dengan 0 nilainya akan negatif dan negatif itu tidak ada di interval. Maka kita coba k sama dengan 1 maka kita mendapatkan 4x sama dengan 330 derajat. Atau x sama dengan 82,5 derajat. Lalu untuk k sama dengan 2 kita coba 4x sama dengan 690 derajat. Maka kita mendapatkan nilai x sama dengan 172,5 derajat. Maka dari itu himpunan penyelesaian dari soal yang B adalah 7,5 derajat 82,5 derajat 97,5 derajat Dan terakhir 172,5 derajat Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.